PELAKU PENGANIAYAAN Pelaku penganiayaan terhadap istrinya kini berhasil ditangkap tim reskrim Polres Banyuasin. Di hadapan polisi pelaku mengakui kalau dirinya melakukan hal tersebut di latar belakangi cemburu karena menduga istrinya selingkuh dengan pria lain. Kapolres Banyuasin AKBP Imam Tarmuti didampingi kasat reskrim AKPM Ikang menjelaskan bahwa pelaku ditangkap berdasarkan laporan dari korban R yang berhasil melarikan diri dari tindakan keji suaminya. Pelaku percobaan, pembunuhan, dan atau pengganiayaan terhadap istrinya. Terus kemudian juga ada senjata terhadap juga. Modus daripada pelaku ini cemburu terhadap istrinya. Sehingga dia melaksanakan pengganiayaan ini ataupun dia karena peluapan daripada emosi yang sangat beban ini akhirnya si korbannya istrinya ini nah ini rekan-rekan sangat bisa dibilang sadis. yang bersangkutan ini mungkin pertolongan Allah atau karena memang Tuhannya dia sehingga dia bisa terlepaskan diri dari suaminya kurang lebih seharian disingkip oleh yang bersangkutan. Perintah Kapolres segera akan menangkapkan terhadap yang bersangkutan Alhamdulillah dalam waktu yang singkat kita sudah dapatkan pelaku ini atas nama Syafrudin. Untuk hukuman yang dikenakan Imam menyebut sesuai pasal percobaan pembunuhan dan penganiayaan percobaan pembunuhan nah itu kan ada dari dari ceratan ini kan juga berusaha untuk menghabisi meninggal jalan-jalan kalau itu itu ancaman yang akan habis 15 tahun kalau itu penganiayaan beratnya itu 5 tahun membuatnya kita akan pasang pasal disitu sementara pelaku berinisial S ini mengakui sangat menyesali perbuatannya dan mengaku sangat sayang kepada istrinya sewaktu melakukan penganiayaan pelaku mengatakan sambil nangis dari keterangannya pelaku mengetahui istrinya selingkuh dari handphone milik istrinya ada pesan bahwa saling panggil mama papa melihat isi pesan tersebut pelaku mengaku emosi sehingga terjadilah peristiwa tersebut pelaku menyesali perbuatannya dan bila kelak bebas nanti ingin berbuat yang terbaik selain itu S berpesan agar sayangilah istrimu seperti kamu menyayangi ibumu selamat menikmati sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.